Paulus memberitahukan jemaat di Galatia, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar Kasih Karunia. Inilah definisi sejati dari di luar Kasih Karunia. Pada masa kini, jika seseorang jatuh ke dalam dosa, para pendeta akan berkata bahwa orang itu telah hidup di luar Kasih Karunia. Tetapi, Paulus tidak pernah memberitahukan jemaat di Korintus bahwa mereka telah hidup di luar Kasih Karunia. Meskipun banyak dosa mereka berada di luar Kasih Karunia, telah berada di dalam hukum Taurat, perhatikanlah bahwa Kasih Karunia adalah dataran tinggi. Saat Anda berada di bawah hukum Taurat, Anda telah jatuh dari dataran tinggi Kasih Karunia. Dalam tabut perjanjian, tutup pendamaian terletak di atas 10 perintah Allah, Anda jatuh dari Kasih Karunia. Saat Anda kembali kepada hukum Taurat, hukum Taurat paling mementingkan upaya-upaya manusia. Sementara Kasih Karunia memberikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya, mengapa Paulus memberitahukan jemaat di Galatia bahwa Injil bukan Injil menyenangkan manusia. Pada dasarnya, ia sedang mengatakan, jika aku ingin menyenangkan manusia, aku pasti akan memberitahkan hukum Taurat. Orang-orang agamawi bereaksi saat mereka mendengar bahwa mereka tidak dapat lagi menyombongkan upaya-upaya mereka sendiri untuk mematuhi hukum Taurat. Satu-satunya orang yang dapat menghargai Kasih Karunia adalah orang-orang yang sudah sampai ke batas kemampuan mereka sendiri. Mereka telah berusaha berkali-kali, sampai akhirnya mereka menyerah dan mengakui bahwa mereka tidak dapat mematuhi standar hukum Taurat yang mustahil dipatuhi. Saat itulah, mereka siap menerima kemurahan Tuhan yang tidak layak diterima. Kasih Karunianya menyelamatkan manusia. Sahabatku, kita semua menentang dosa. Tetapi Kasih Karunia adalah kuasa untuk keluar dari dosa. Semakin Anda terlibat dengan hukum Taurat, semakin kuat hukum Taurat akan menggugah dosa dalam diri Anda. Hukum Taurat dirancang untuk menyikapkan dosa. Memang menyedihkan. Melihat banyak pendeta menolak untuk menerima Injil Kasih Karunia. Sampai mereka sendiri terjerat dalam dosa. Baru saat mereka menyadari diri mereka sendiri terperangkap dalam dosa. Mereka menyadari bahwa hanya Kasih Karunialah yang dapat memberikan kepada mereka kuasa sejati atas dosa. Inilah yang Paulus tegaskan saat ia berkata. Sebab, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kasih Karunia. Kabar baiknya adalah, Anda dapat menerima Kasih Karunia Tuhan kita hari ini. Dan mempunyai kemenangan atas dosa hari ini.